Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Asus Zenfone Max Pro M1 salah satu seri lama dari Asus dengan kasus seperti ini, jadi press power key to continue kasus seperti ini kalau tidak salah disebut dengan istilah redline kalau tidak salah ya, CMIIB silahkan dikoreksi kemudian untuk masuk ke tampilan menu kita harus menekan dan menahan tombol powernya sampai tampilan ini hilang, kemudian masuk ke tampilan logo Asus jika kita tidak menekan tombol power, maka ponsel akan mati lagi tidak bisa loading atau masuk ke tampilan menu nah ini dia, ponsel mati lagi sebetulnya jika tidak terganggu dengan tip yang muncul seperti ini saat kita menyalakan ponsel, maka tinggal kita tekan saja tombol power press power key to continue untuk bisa melanjutkan menyalakan ponsel ini notif tersebut tidak mengganggu kinerja ponsel jika teman-teman tidak terganggu dengan notif tersebut tidak harus diperbaiki, tidak harus dimatikan sebetulnya tidak masalah namun kita akan coba untuk memperbaiki notifnya menghilangkan notifnya disini kita membutuhkan kabel data dan selanjutnya bagi yang belum aktif debugging USB-nya silahkan diaktifkan dulu debugging USB pada ponsel ini caranya masuk ke menu setelan atau pengaturan kemudian masuk ke bagian sistem lalu kita masuk lagi ke bagian tentang ponsel lalu kita bisa ketuk beberapa kali pada bagian nomor nomor bentukan ya sampai muncul keterangan sekarang Anda adalah seorang developer lalu kita kembali dan kita pastikan muncul tampilan developer option-nya kita buka lalu kita aktifkan pada bagian debugging USB kita geser ke bawah mungkin di bagian bawah nah ini dia USB debugging-nya kita aktifkan allow USB debugging kita klik ok saja dan kita hubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel data tapi sebelumnya kita bergabung dulu saja dengan tampilan Windows kita langkah awal tentu saja kita harus menginstall driver pada Windows yang kita gunakan bagi yang belum terinstall driver ADB pada Windows-nya silahkan di install link download driver-nya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi jadi tampilan ADB driver installernya seperti ini tinggal kita hubungkan saja ponsel ke komputer dengan kabel data kemudian kita tunggu sampai ponsel terbaca oleh ADB driver installernya jika sudah tercentang hijau seperti ini dan device status ok maka driver sudah terinstall namun jika masih selang merah dan device statusnya membutuhkan install silahkan klik saja menu install sampai ADB driver terinstall pada Windows kita dan ponsel bisa terbaca dengan sempurna selanjutnya kita akan menginstall minimal ADB and fastboot langsung kita double klik filenya kita buka installernya dan kita jalankan lalu kita install saja pada Windows yang kita gunakan kita klik next kemudian kita lanjutkan setupnya klik next lagi next lagi next lagi kemudian centang di bagian create a desktop icon lalu kita klik next dan install kita tunggu sebentar kemudian otomatis kita jalankan dengan mencentang di bagian launch kita klik finish maka minimal ADB and fastboot otomatis berjalan seperti ini kita akan mengetikkan beberapa perintah menggunakan minimal ADB and fastboot untuk menghilangkan notifikasi redline nya sampai disini kita ketikkan perintah yang pertama yaitu ADB devices ADB spasi devices lalu kita tekan enter pastikan ponsel langsung terbaca oleh Windows yang kita gunakan kita tunggu sampai ada notifikasi izinkan debugging USB bisa kita centang di bagian always allow atau langsung klik ok saja kemudian kita ulangi lagi mengetikkan ADB spasi devices karena yang awal tadi masih unauthorized ya dan sekarang sudah terbaca dan sudah terautorisasi sebagai ADB device kemudian kita ketikkan perintah untuk menghilangkan redline nya jadi perintah yang kita gunakan adalah ADB spasi reboot spasi tanda petik dm verite spasi enforcing kemudian tanda petik lagi jadi tanda koma 2 di bagian atas kalian menyebutnya apa? kalau aku menyebutnya tanda petik ya adb spasi reboot spasi tanda petik dm minus verite spasi enforcing tanda petik lagi aku zoom saja biar jelas kalau sudah kita bisa tekan enter saja maka ponsel akan otomatis restart perhatikan ponsel langsung mati layarnya gelap untuk komen nya tadi setelah kita tekan tanda enter tidak muncul hasil apa-apa ya yang jelas pada layar ponsel ini sudah tidak ada lagi tampilan press power key to continue pada saat menyala kita tunggu dulu sampai proses loading nya selesai kemudian nanti kita akan tes untuk merestart ataupun mematikan ponsel ini apabila notifnya masih muncul silahkan ulangi lagi langkahnya dari mengetikkan perintah adb devices oke sekarang kita tes untuk mematikan ponsel ini jadi apakah hasil kerja kita sukses atau tidak ketika ponsel sudah mati kita nyalakan dan perhatikan langsung masuk ke tampilan logo asus jadi notifikasi redline atau press power key to continue tadi sudah hilang cukup dengan mengetikkan perintah adb spasi reboot spasi dm farite enforcing menggunakan aplikasi minimal adb invest boot atau bagi teman-teman yang sudah menginstal driver adb bisa menggunakan power cell juga ataupun cmd oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati